Jumlah pasien terinfeksi COVID-19 di tanah datar terus bertambah setiap harinya. Bahkan sejak ditemukan pada pertengahan Maret lalu, akumulasi kasus terkonfirmasi telah mencapai 475 orang dan 288 orang di antaranya telah sembuh, serta 16 orang meninggal dunia. Tanah datar saat ini tercatat berada di zona oranye atau beresiko sedang penyebaran COVID-19, sementara berdasarkan indeks keadaan dengan skor 1,91. Guna menekan penularan COVID-19 di tengah, masyarakat PJS Bupati Tanah Datar, Erman Rahman, mengatakan pihaknya akan terus melakukan razia penerapan protokol kesehatan di 14 kecamatan dengan mengacu kepada Peraturan Bupati dan Perda No. 6 tahun 2020. Untuk itu, masyarakat diminta selalu mematuhi protokol kesehatan guna menghindari sanksi atau denda. Erman Rahman menambahkan, sampai saat ini belum ada obat atau vaksin yang bisa menyembuhkan seseorang dari infeksi COVID-19. Untuk itu, hindari keramaian dan selalu menerapkan 3M saat beraktivitas dan harus menjadi perhatian warga Tanah Datar agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat.